Tuh, ngeliatnya langsung dijeje ambil wong-wong. Dijeje. Aduh, waduh, waduh, waduh. Dijeje. Perempuan itu keluar, Mas. Sama anaknya kayak LPG yang beledos. Ibu, rumahnya kalau saya lihat itu di depan persis, Bu, ya? Di depan belakangnya. Oh, justru Ibu ada di belakangnya. Oke, bagaimana kemudian mereka sudah berapa lama berada di kampung Pogar ini? Mungkin setahunan lah. Ngontrak, ngontrak di situ, pendatang. Seberapa akrab Ibu dengan... Nggak akrab, nggak pernah keluar dia itu. Tertutup. Dalam artian tertutup bagaimana? Apakah hanya pada saat-saat tertentu saja urusan domestik untuk berbelanja atau... Nggak pernah, nggak pernah di dalam. Di dalam. Di dalam kok? Iya. Oke. Kemudian pada saat kejadian, Ibu menghampiri rumah itu atau apa yang Ibu lihat dan yang Ibu rasakan pada saat itu? Ya, saya kira itu ban beledos. Di sana apa? Jalan raya. Akhirnya terus langsung keluar, masuk di sana. Nah, terus itu orang-orang pada keluar semuanya. Dipikir LPG yang beledos. Orang-orang nggak ke situ. Aire, orang-orang nggak masuk, takut gitu. Beledos langsung dijejek ampe wong-wong. Aduh, aduh, aduh. Dijekjek. Aire, sing perempuan itu keluar, Mas. Sama anaknya. Pada saat kejadian, setelah pasnya ledakan, yang perempuan itu keluar membawa anaknya. Apa yang Ibu lihat? Kondisi anaknya. Anaknya itu nggak kelihatan. Terus baru keluar sedikit. Anaknya itu ke depan. Wajahnya itu udah bosong semua. Tapi di sininya, nggak kelihatan, Mas. Nggak, kan ketutupan ibunya. Ketutupan kaya. Ya, terus orangnya itu, suamiku di dalam, suamiku di dalam. Gitu katanya istrinya. Anaknya nggak diperhatikan oleh, sudah parah itu. Ibu mendengar percakapan dari perempuan yang ada, yang di dalam rumah itu, berapa jaraknya? Sampai Ibu kemudian bisa mendengar? Ya, di depannya ya, agak jauh. Di teratuan sini. Berarti pada saat itu, perempuan itu berteriak, seperti itu? Ya, nggak teriak sih, tapi bilangnya suami saya di dalam, suami saya di dalam, gitu. Kata tetangga saya lagi. Ah, cukupan bojomu. Anakmu. Wini, Pak. Jangan pedulikan. Ah, cukupan bojomu. Anakmu. Wini, Pak. Jangan pedulikan. Ah, cukupan bojomu. Anakmu. Wini, Pak. Jangan pedulikan. Kalau saya bisa coba terjemahkan sedikit, jangan pedulikan suamimu, yang penting anakmu diselamatkan dulu, seperti itu ya? Tidak, iya, iya, begitu. Terus, ada sepeda motor, nggak mau orang-orang lewat itu, membawa anak itu nggak mau. Terus akhirnya tetangga, tetangga perempuan. Ada tetangga perempuan yang kemudian membantu, karena apa yang, menurut Ibu? Iya, anaknya itu mah lihat anaknya. Si kecil itu mah udah parah, darah. Oke, tidak perlu harus dijelaskan secara detail. Setelah itu, apakah Ibu dan tetangga-tetangga lain juga berupaya untuk mencari tahu ke dalam? Iya, ke dalam itu. Ibu tahu, itu kan cukup beresiko untuk masuk ke dalam? Nah, maka aneh itu, Pak. Kan, iya, ke dalam itu. Ibu tahu, itu kan cukup beresiko untuk masuk ke dalam? Nah, maka aneh itu, Pak. Kan, katanya suaminya ada di dalam. Nah, takutnya orang-orang nggak mau membantu. Saya sama ketiga teman saya ini mau masuk. Nah, mau masuk katanya. Terus, apa niatan Ibu yang harus membuat Ibu masuk ke dalam? Ya, niat ingin menolong, Pak. Menolong yang tadi kena LPG tadi. Nggak tahunya ya ada bom tadi, gitu. Berapa lama kemudian polisi datang setelah itu? Ya, lama sih, Pak. Makanya itu orangnya itu dibawa ke rumah sakit ya. Perempuan sama anaknya itu, Mang. Terus Marengono, keluar. Laki-laki itu keluar, bawa rangsel. Barangsel itu memang dicegah sama orang-orang. Laki-laki di masyarakat itu memang mencegahnya. Biar nggak keluar. Ya, disuruh masuk. Ya, disuruh masuk. Terus air, em. Orang-orang tak. Beledak lagi, tuan! Beledak lagi, tuan! Terus, Pak, ga, em. Ledakan itu seberapa besar sampai? Ya, nggak tapi besar sih, Pak. Cuma kelihatan api. Yang besaran yang pertama. Yang kedua itu apinya sampai kelihatan dari keluar. Jadi ada upaya untuk coba melarikan diri itu ke arah sana? Atau ke arah sana? Ke arah belakang dulu. Mau nyasi ke depan. Bawa rangsel itu mau ke depan nyusul bojone, Pak. Ke rumah sakit. Mau nyasi ke depan. Bawa rangsel itu mau ke depan nyusul bojone, Pak. Ke rumah sakit. Terus airnya ambil warga. Oke, jadi Bapak itu ada maksud keluar dari rumah itu untuk menyusul istrinya ke rumah sakit? Katanya tadi orang-orang itu sarungan. Mari sarungan, terus telonohan. Pak ketetok telonohi. Bingung, kok rangsel. Terus mau nyusul istrinya. Ga boleh ambil warga. Polisi belum datang. Gitu loh. Gitu. Ibu, tadi berkata kan kalau mereka tertutup seperti itu. Bagaimana kemudian Ibu mau untuk peduli atau mau untuk menolong? Padahal mereka sendiri atas dasar apa Ibu tergerak hatinya? Ya tergerak karena anaknya itu saya melihat anaknya. Saya juga punya anak. Ya saya kasihan. Ga tega saya tuh liat anaknya gitu. Langsung saya mau menolongnya. Katanya suami tak di dalam. Tak pikir. Suamini ya juga belecak pisang. Tapi pada akhirnya istri dari pelaku, terduga pelaku itu sudah berada di rumah sakit. Sementara pada saat polisi datang ke lokasi, apakah suami dari istri dari terduga pelaku itu masih berada di rumah? Kayaknya sih ada di rumah. Terus marah ngono. Belah dos no maneng ibu pak. Di situ, depan situ. Saktase. Ibu tahan dulu. Afi kalau saya bisa ceritakan sendiri. Sebenarnya saat ini sudah cukup sore dan cukup sudah mulai agak gelap. Tapi antusiasi masyarakat saat ini masih bukannya malah berkurang. Terima kasih.